Orang yang belum divaksin ataupun sudah divaksin wajib diperlakukan sama di rumah Indonesia. Saya ini sudah divaksin tapi saya selalu protes ketika ada orang yang belum divaksin atau tidak mau divaksin diperlakukan semenang-menang di rumah Indonesia. Saya itu nggak suka banget saya. Itu pemerintah tidak memahami benar-benar tentang aturan perundang-undangan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo Sambar Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila. Membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Cukup menarik ini. Kami di tag dari teman-teman sahabat Rumah Pancasila di Aceh ya. Tentang seorang perempuan yang melaporkannya. Karena dia hampir diperkosa. Di polisi tapi ditolak polisi karena alasannya perempuan ini belum divaksin. Saya ini sudah divaksin tapi saya selalu protes ketika ada orang yang belum divaksin atau tidak mau divaksin diperlakukan semenang-menang di rumah Indonesia. Itu tidak suka banget saya. Itu pemerintah tidak memahami benar-benar tentang aturan perundang-undangan. Termasuk undang-undang dasar 1945 apalagi praktek hidup Pancasila itu sama sekali sudah tidak ada. Karena kalau Anda mengatakan Anda itu Pancasilais. Anda itu menjalankan perintah Pancasila di dalam praktek hidup Anda. Maka Anda itu akan melayani semua ciptaan Tuhan. Mau dia itu cacat, mau dia itu baik, mau dia itu buruk, mau dia itu penjahat, mau dia itu penyamun. Semuanya dilayani oleh kita. Karena semuanya ciptaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Makanya Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini Kapolri wajib ini untuk kepolisian mana yang menolak ini Kapolseknya dicopot. Atau kalau pores, Kapolresnya dicopot gitu loh. Kasat reskrimnya dicopot. Polisi yang menolak untuk menerima laporannya wajib diberikan sanksi juga gitu loh. Wajib ini. Sekarang sudah era keterbukaan bagi kita untuk saling mengisi di dalam ruang kita masing-masing sehingga mampu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ini wajib ya. Dari rumah Pancasila menyatakan bahwa orang yang belum divaksin ataupun sudah divaksin wajib diperlakukan sama di rumah Indonesia. Dalam pengertian adalah ketika dia ingin menikah, dia belum divaksin atau menolak divaksin, wajib untuk dinikahkan. Uang itu perintah undang-undang kok. Daripada kemudian dia berhubungan badan tanpa nikah. Yang mau tanggung jawab siapa? Kehidupan anak-anaknya seperti apa nanti? Ini bicara tanpa dipikir nalarnya. Kemudian kalau umpamanya ada orang yang mau naik pesawat tidak divaksin juga. Tidak apa-apa. Selama dia memenuhi ketentuan umpamanya PCR, kemudian dia tidak apa namanya? Tidak memiliki riwayat sakit dan lain sebagainya. Orang mau buat pengaduan di kepolisian yang tugasnya melayani, mengayomi, melindungi kok. Dilarang ini saya tidak suka ini model-model seperti ini. Jadi kalau benar, tolong Pak Kapolri itu polisi-polisinya dicopot itu. Jadi diganti aja semuanya dengan yang paham. Dan bagi mereka yang tidak paham ini ditarik kembali, kemudian diberikan pengertian supaya paham. Sejak kapan itu ada Kapolri mengeluarkan aturan bahwa setiap orang yang melapor tentang sebuah kejahatan itu wajib untuk vaksin terlebih dahulu. Gila kita sudah hidup di rumah Indonesia kalau setiap aturan, bahkan katanya untuk datang ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus paspor dan lain sebagainya harus vaksin itu sudah tindakan yang sangat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak manusiawi dan terlebih-lebih adalah tidak Pancasilais. Sudah tahu loh semua undang-undang kita sendiri yang buat bahwa untuk menyehatkan diri kita sendiri itu dibebaskan oleh undang-undang, boleh disuntik atau tidak itu kehendaknya berada pada kita. Makanya ketika saya sakit beratnya macam apapun, datang ke dokter, dokter bilang, Pak Yosep ini jantungnya harus dioperasi ini. Tapi saya bilang saya tidak mau. Ya sudah tidak apa-apa Anda pulang saja. Mati ya mati di rumah gitu. Dan lain sebagainya. Ini kok pakai aturan seperti ini. Marilah kita buat Indonesia menjadi lebih baik ya. Saya baca dulu ada beberapa apa namanya netizen ini. Salah satunya umpamanya dari Mas Arnold Pusar. Puncak komedi. Sepakat saya. Negeri kita ini kayak negeri komedi sudah. Kalau kejadiannya benar loh seperti ini ya. Jadi mau laporan aja harus vaksin itu. Gila sudah ini. Kemudian ada lagi dari Marhens News. Ini Indonesia lagi kenapa sih? Orang-orangnya pada kenapa sih capek juga. Nggak jadi netizen ngikutin permasalahan tapi nggak ada yang jelas ya memang. Indonesia memang nggak jelas dari dulu. Makanya tugas kita bersama-sama membuat Indonesia menjadi jelas. Jadi jangan pesimis. Kita harus optimis bahwa Indonesia ini membutuhkan kita bersama-sama. Jadi jangan lupa komentar ya. Di sini jangan lupa ikut meramaikan agar Indonesia menjadi lebih jelas. Jadi jangan kemudian kita diam. Ketika kita diam, ketika kita bisu, ketika kita pura-pura tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi maka lama-kelamaan mereka yang diberikan mandat untuk melayani kita hilang loh nanti. Tidak melayani kita lagi, melayani diri mereka, golongan mereka, kelompok mereka, dan membiarkan kita. Jadi kenapa rumah Pancasila itu selalu hadir bersama dengan teman-teman? Karena kita semua menginginkan Indonesia terus saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kemajuan teknologi. Ayo Pak Polisi dimanapun Anda berada, rubahlah menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat bersama-sama bisa mencapai keadilan, merasa aman, nyaman, tentram ketika hidup dan melakukan aktivitas di rumah Indonesia karena dilindungi oleh Anda semua. Pak Kapolri tolong ya diberikan lagi surat edaran atau telegram khusus supaya ke depan itu mereka paham cara menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Salam Pancasila, salam peninggakan hukum, selalu berbagi di rumah Indonesia. Melapangkan alunan, doa-doaku Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Aku bisikan permohonanku Tuhan bukanlah hati kami Menjaga nusantara Indonesia Satu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati